Pemirsa dalam beberapa hari terakhir ini, konflik harimau terus saja terjadi di Merangin, di desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat. Sudah 10 ekor kerba warga yang diterkam harimau. Konflik harimau dan manusia di Kabupaten Merangin saat ini masih terjadi. Dalam kerun waktu 2 bulan ini, warga Air Liki, Kecamatan Tabir Barat dibuat resah dengan keberadaan harimau yang berkeliaran di pemukiman warga. Beberapa warga setempat melihat kemunculan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Kemunculan harimau di desa Air Liki ini walaupun tidak ada memakan korban jiwa, namun ternak warga berupa kerbau sudah 10 ekor yang diterkam harimau. Tiga diantaranya terjadi pada minggu malam atau Senin dini hari tadi. Warga setempat menemukan tiga ekor kerbau yang tidak berada jauh dari pemukiman sudah bersimbah darah akibat diterkam harimau. Kepala desa Air Liki, Pulpi Marlinton membenarkan kejadian ini. Pihaknya telah melaporkan masalah ini ke BKSDA Merangin untuk dicari solusinya, karena warga sudah sangat resah dan ketakutan. Takutnya bukan saja ternak yang menjadi korban, namun warga juga bisa menjadi korban, karena keberadaan harimau tersebut tidak jauh dari pemukiman warga. Mungkin sekarang sudah hampir dua bulan, itu korban harimau sampai hari ini, itu sudah 10 ekor kerbau yang korban. Berarti setelah tujuh itu ada lagi? Ada malam tadi tiga ekor informasi dari warga, saya sudah cek informasi, itu jelas informasinya tiga ekor malam tadi. Terima kasih telah menonton!